Nama aku Fadila, asalku dari Bandung. Aku hidup di keluarga yang sederhana dan pas-pasar. Sehingga terpikir olehku untuk coba bekerja dan membantu keluarga. Sampai akhirnya, aku ditawari pekerjaan oleh salah seorang tetangga. Katanya ada lowongan pekerjaan di sebuah rumah makan di daerah sekitaran Sukabumi. Wah, tanpa pikir panjang, aku langsung menerima lowongan pekerjaan itu. Karena kesempatan mungkin tidak datang dua kali. Setelah itu, aku meminta izin pada orangtuaku dan mereka pun mengizinkanku untuk bekerja di luar kota. Kesokan harinya, aku bersiap-siap untuk berangkat ke sana. Aku pergi ditemani oleh tetanggaku itu. Setelah perjalanan cukup panjang, akhirnya aku sampai... Di sebuah ruang makan, tempatku akan bekerja nanti. Karena saat itu ketika aku sampai... Hari sudah mulai malam, bos pemilik ruang makan itu sudah pulang. Jadi... Kesokan harinya lah, baru aku akan bertemu dengan bosnya. Sementara, tetanggaku bilang... Aku istirahat dulu saja. Besok pagi, barulah kita ketemu lagi. Tetanggaku itu memang mempunyai saudara yang ada di sana. Jadi dia akan pulang ke rumah saudaranya. Sedangkan aku... Disediakan sebuah kamar... Yang tak jauh dari rumah makan itu. Ya, bisa dibilang... Seperti mesnya lah. Aku pun beristirahat di sana. Dan ketika itu kondisi mes terlihat sangat sepi. Apa mungkin tidak ada yang tidur di sini kali ya? Begitu pikirku. Sehingga cerita... Malam itu... Aku benar-benar sangat nyenyak tidur di sana. Pagi-pagi sekali aku bangun... Bersiap-siap. Dan jam 8 pagi... Aku menemui bos pemilik rumah makan itu. Setelah ditanya-tanya... Ini itu segala macam. Karena aku tidak mempunyai keahlian apapun di bidang kuliner. Seperti memasak dan sebagainya. Jadi aku dipekerjakan menjadi security. Tidak masalah untukku. Yang penting pekerjaannya halal. Ya kan? Aku pun segera menggabari orangtuaku... Bahwa aku diterima... Bekerja menjadi security di rumah makan tersebut. Dan akan berjaga di sana. Setiap harinya. Waktu pun berjalan. Seiring berjalannya waktu... Aku mulai kenal satu persatu dengan para pekerja. Dan ketika itu disalah-selah aku berjaga... Aku rindu pada keluarga aku. Saat itu aku coba video call ayahku. Semoga saja dia belum tidur. Saat itu posisiku dekat dengan rumah makan... Dan posisinya... Membelakangi rumah makan itu. Ayahku mengangkatnya. Kami pun mengobrol. Disalah-selah kami sedang berbincang. Tiba-tiba ayahku berkata... Dia menunjuk ke arah belakangku. Katanya di dekat pintu masuk... Rumah makan itu... Ada sesuatu yang berwarna putih... Melesat masuk ke dalam. Penasaran aku tengok ke belakang... Tapi tidak ada apa-apa. Tapi ayahku bilang jelas tadi dia lihat... Di dekat pintu masuk ada bayangan putih katanya. Aku bilang... Aku bilang... Ah... Mungkin itu hanya... Pantulan dari cahaya lampu. Tapi ayah dengan sangat serius bilang... Itu penampakan... Ada bayangan putih... Di pintu masuk... Rumah makan itu. Dan seketika... Tiba-tiba saja... Lampu di seluruh rumah makan itu mati. Riu gemur suara para pelanggan restoran... Berlarian berhamburan keluar dari restoran. Karena restoran menjadi sangat-sangat gelap. Aku pun menyudahi video call dengan ayahku. Dan langsung berlari ke rumah makan. Bermaksud menenangkan para pelanggan. Ah... Aku coba mencari tahu... Apa yang terjadi... Dan membuat lampu tiba-tiba mati. Salah satu karyawan bilang mungkin... Si kering panelnya... Konselet. Atau... Bahasa kita ya... Ngejepret. Tiba-tiba mati. Tidak kuat listriknya. Akhirnya aku dan rekan sekuritiku... Mencoba menuju si kering panel utama. Baru saja berjalan menuju ke arah sana. Tiba-tiba... Semua lampu di rumah makan itu menyala lagi. Aneh. Kalaupun ini mati lampu... Beberapa bangunan yang ada di sekitar rumah makan ini juga pasti akan mati. Tapi saat itu... Hanya rumah makan ini saja yang mempunyai mati. Tapi saat itu aku tidak berpikir macam-macam. Ya... Mungkin... Memang ada sebuah... Kerusakan atau apalah. Esoknya pun... Tim kelistrikan memeriksanya. Tapi tidak ada yang aneh katanya. Lanjut di hari-hari selanjutnya. Saat itu... Akan ada menu baru yang di-launching di rumah makan itu. Aku ingat kalau tidak salah... Menunya itu adalah basok kuah. Saat itu... Kami diminta mencicipinya... Dan memberikan saran. Rasanya, porsinya, kuahnya. Mangkok basok itu telah disediakan di dapur. Satu persatu, kami masuk ke sana. Mengambil mangkok itu. Giliranku yang terakhir. Saat aku akan ambil... Mangkok basok kuah itu. Tiba-tiba saja... Lampu penerangan dekat kuah likuah basok itu mati. Kejadian lagi nih. Kondisi saat itu... Cukup gelap. Namun aku masih bisa melihat... Lemari... Panci dan segala macam. Sampai... Di dekat... Kuali... Kuah basok itu... Aku melihat ada sesuatu yang... Aneh... Ada bungkusan... Cukup tinggi... Berwarna putih, lusuh... Seperti karung terigu... Tapi... Tapi kayaknya bukan. Aku dekati... Aku dekati... Dan ketika lebih dekat dan... Terlihat cukup jelas... Astaga... Yang kukira itu karung terigu yang menumpuk. Ternyata... Itu sosok pocong. Berdiri di dekat kuali kuah. Wajahnya... Wajahnya... Hitam... Gosong seperti terbakar... Dan dia... Terlihat menunduk... Ke arah kuali kuah basok itu. Dan kulihat... Apa yang dilakukan oleh sosok pocong itu adalah... Sosok itu... Sedikit membungkuk... Dan menjilati... Kuah basok dalam kuali itu. Sambil air liurnya menetes ke kuah basok itu. Lidahnya menjulur... Panjang menjilati kuah basok. Ingin aku rasanya menjerit seketika. Tapi... Lidahku... Kelu aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku hanya mematung diam... Seolah-olah dipaksa untuk melihat sosok pocong itu. Sampai akhirnya... Sosok itu... Perlahan menengok ke arahku... Dan melihat ke arahku... Dengan suara yang parau dia berkata... Tiba-tiba saja... Penanganku gelap... Dan... Aku tidak sadarkan diri... Saatku terbangun... Dan sadar aku sudah berada di kamarku. Ini bukan di kamar mesku... Melainkan... Di kamar rumahku... Bersama orangtuaku. Mereka menceritakan bahwa aku... Kesurupan di sana. Sosok yang masuk padaku berkata... Menyuruhku untuk pergi dari tempat itu... Dan tidak bekerja di sana lagi. Sampai akhirnya... Aku pun kembali... Dibawa ke Bandung. Dia bilang... Sosok yang masuk padaku itu... Menginginkanku menjadi tumba. Tapi aku tidak bisa dijadikan tumba. Aku sangat shock... Tidak percaya apa yang... Sebenarnya terjadi padaku. Aku hanya niat... Ingin bekerja... Tapi kenapa menjadi seperti ini? Aku pun tidak mau mencari tahu... Lebih lanjut apa yang terjadi. Yang penting... Kini aku sudah... Terlepas dari... Bayang-bayang sosok itu. Dan aku tahu... Bahwa tempat makan itu... Ternyata... Memakai pesugian.